Bupati Minahasa Dr. Andes Yancow Wiling Sayu MSI melantik pengurus asosiasi persatuan sepak bola seluruh Indonesia Kabupaten Minahasa periode tahun 2016-2020 bertempat di lapangan tenis indoor sasaran Tondano Jumat 25 November 2016 Usai dilantik ketua asosiasi PSSI Minahasa yang baru Dandim 1302 Minahasa Letkol Mohamad Andi Kusuma SOS ketika diberikan kesempatan membawakan sambutan perdana mengatakan dengan dibentuknya kepengurusan yang baru ini akan menjadi momen awal bagi PSSI Minahasa bekerja untuk memajukan sepak bola di Minahasa Kusuma juga menambahkan bahwa memajukan sepak bola di Minahasa tentu tidak mudah sehingga ia mengajak seluruh pengurus untuk saling bahu-membahu dan tolong-menolong dalam membangun sepak bola di Minahasa Ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati JWS karena telah mensupport kepengurusan ini Kusuma juga menyampaikan bahwa PSSI Minahasa memang belum memiliki sekretariat Oleh karena itu asosiasi PSSI Minahasa memohon dukungan PMK Minahasa untuk dapat memfasilitasi ketersediaan kantor PSSI Minahasa Tentu saja juga sudah untuk menjalankan tugas ini Saya meminta hubungan seluruh pengurus seluruh anggota pengurus PSSI Kabupaten Minahasa Mari kita bersama-sama untuk bahu-membangun membangun dan saling membantu untuk mewajukan PSSI di Kabupaten Minahasa ini Tentu saja banyak PR yang harus kita temani yang harus kita lakukan untuk mewajukan perkebatulan di Minahasa ini Sementara Bupati JWS dalam sambutannya mengatakan selama bertahun-tahun persoalan PSSI hampir tidak selesai walaupun kemudian akhirnya bisa selesai itu karena sepak bola adalah harga yang memiliki nilai politik yang sangat tinggi sehingga diincar semua orang JWS mengatakan bahwa sepak bola bila diolah dengan baik dan dibawa ke arah yang benar tentu akan maju dan melahirkan bibit-bibit unggul JWS pun berharap kepengurusan yang sudah dibentuk ini akan bekerja dengan benar untuk melahirkan bibit-bibit muda sepak bola yang bisa berkompetensi sampai ke tingkat nasional Di Minahasa ini, sepak bola akan kita semaju Cuma selama ini kita akan seluruh tidak ingin biasa dikonasional karena apa APBD tidak inginkan lagi untuk membiayai sepak bola Tapi pemerintah akan membantu terutama dalam perangkat pembinaan olahraga Tetapi juga ada event-event yang dilaksanakan di jelaskan Nanti tetapkan saja bulan ini, event ini, bulan ini Kalau itu sudah tertarang, maka saya kira eventnya sudah jelas Pembinaan juga sudah jelas Kalau ada yang berprestasi, kita promosi Jadi kita kirim ke teman-teman Agar berprestasi Di Minahasa punya banyak kelebihan pemanggara Kadi surat-surat ini sudah sangat jelas Yang menunjukkan pembinaan adu, bintung, dan Minahasa Turut hadir dalam pelantikan pengurus asosiasi PSSI Minahasa ini Sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi Sulawesi Utara Arci Koloniu Wakapolres Minahasa Kompol Hilman Gurning Kepala Dikpora Minahasa Dr. Anas Jemi Maramis Dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Minahasa Sibisenke Esos serta tamu undangan lainnya Dari Tondano, Minahasa Christian Tangkere, melaporkan Dari Tondano, Minahasa Christian Tangkere, melaporkan